Intro Halo guys, akhirnya balik lagi ke Laster City Kremote kita Ini adalah episode 40 Dan seperti biasa, tradisi kita untuk setiap dimulainya bursa transfer Either itu musim panat atau musim dingin Dan yang kali ini musim dingin pastinya Kita bakal, gue bakal bikin kayak satu episode khusus Buat kayak kita istilahnya meeting lah bahasa kerennya Kayak kita ngobrol Dan gue juga di episode 39 kemarin gue udah kasih tau kalian Dan gue udah bilang kalian kalo misalnya punya nama Yang mau gue datengin ataupun kalian punya Kayak istilahnya lini mana yang perlu gue perbaiki Pastinya kalian ngomong aja di komen Dan actually gue baru upload tadi sore Dan udah banyak banget komennya Thank you banget jadi buat kalian semua yang udah kasih feedback pastinya Karena gue butuh banget itu dari kalian Kalian udah assistant manager gue Jadi kita langsung aja Gue jadi pengen dibacain komennya Beberapa komen Yang pertama ini dari Taufik Rizky Dia itu bilang Mungkin bang menurut aneh Squad Laster udah bagus Coba transfer pemain buat pelapis Jadi mungkin kayak Robin butuh pelapis Dan kayak pelapis buat tim rotasi Terus dia kasih suggestion untuk datangnya Nyanik Bolasi Karena dia tau itu pemain kesukaan gue di The Journey Terus ada Anwar El Ghazi dari Ajax Itu pemain muda kata dia Dan satu lagi yang menarik Nathan Baker juga dia bilang dari Chelsea Jadi itu dari Taufik Rizky Terus selanjutnya dari Donny Saka Seperti biasa Dia bilang juga lini tengahnya kurang hidup Terus dia bilang kalo misalnya Binici masuk Dia bisa bikin kayak perbedaan disana Dan suggestionnya adalah Serge Nabri Iwobi Julian Brandt Dan juga Heze Rodriguez dari PSG pastinya Oke thank you Bang Donny Yang bener-bener setia banget komen Terus ada juga Dari Faunao Yang bilang kalo Robin masih kurang bagus Jual aja Beli pemain yang lebih bagus Jadi ini Kayak actually sih Ide bagus sih Karena kenapa? Karena pasti kita datangin Robin secara gratis Kekamanda dari Bayern Munich Dan kalo gue jual Berarti at least kita dapet untung pasti Karena kita beli dia 0 Bener-bener 0 Dan kalo kita Ya kita mungkin bisa jual dia hampir 10 juta kali 10 juta pounds Jadi itu actually udah bagus banget Dan ide yang bagus dari Faunao Thank you komennya Terus dari Raihan Ada suggestion Donnarumma Kimik Terus ada Asensio dan Renato Sanchez bukan striker sih actually Dia gelendang tengah pastinya Thank you buat feedbacknya Terus ada juga yang bilang Asensio Munir Terus Reus Reus gak mungkin sih ya Karena itu mahal banget Dan ntar gue bakal kasih liat kalian budgetnya Sekarang gue bacain komen dulu pastinya Terus Vincentius Kevin bilang Jual Fus Slimani Atau Robben Terus beli main lebih muda Make sense juga Terus Dia juga Orangnya sama Vincentius Kevin juga bilang Beli Faklav Cerny Dari Ajax Left wing Maxwell Cornet Dari Lyon Dan Levin Kuzawa Itu left back actually Dan yang gue bakal ambil Dari winger-wingernya ini Dua nama pertama tadi Itu actually bagus Nama-nama main muda Terus Ada juga Rizky Afreliano Yang bilang Coba beli atau pinjem Kingsley Coman Itu juga Lumayan bagus Kingsley Coman adalah Winger pastinya Dan Arya Paksi Dirgantara Bilang Setau gue bang Beli pemain dari lini kedua Terserah Pemain apa aja Yang penting umurnya di bawah 25 tahun Jadi mungkin maksudnya adalah Lini Kedua itu berarti Pemain tengah mungkin maksudnya Thank you buat feedbacknya Terus Masih ada beberapa juga Tapi mungkin Yap itu dia Untuk sementara ini Segitu dulu Komennya yang baru masuk Dan actually kayak gue Agak kaget sih Kayak gue baru upload Tadi sore kan Dan ini gue baru balik futsal Gue langsung rekam video Untuk episode ke-40 ini Dan dulu main banyak Yang masuk Komennya jadi thank you banget Buat kalian udah komen Pastinya kalau yang komennya Setelah gue record Gak bakal masuk ke video ini Jadinya Itu adalah komen-komen Yang di awal-awal Dan yang Gue actually suka Oke jadi Sebelumnya Gue harus ngomong sesuatu dulu Pastinya kalian tau Steven Gerrard Baru aja pensiun Memutuskan untuk pensiun Bener-bener retire Dari dunia sepak bola Dan Gue actually kayak Langsung Tadi gue baru balik Dari futsal Gue baca twitter Gue liat twitter Dan gue ngeliat itu Dan gue langsung kepikiran Kenapa gak kita coba Kasih Gerrard kesempatan Buat main Jadi Bisa diliat di shortlistnya Gue bakal kasih liat kalian Shortlist gue Ini gue remaskin semua nama-nama Yang gue suka dari komen tadi Mana dia Ini dia Jadi Steven Gerrard 37 tahun Center mid Dan value ini cuma 187 juta Kayak gue tuh pengen gimana ya Meskipun kayak Emang Gerrard mungkin kayak Gak bakal main sering Di Laster City atau gimana Tapi gue pengen Kasih apresiasi Karena ya Mau kita Lu fans Liverpool Atau bukan Tetap aja Gerrard tuh adalah Salah top main Yang di era kita Buat generasi kita tuh Kayak gue waktu kecil Kayak gue taunya ya Model-model kayak Gerrard Lampard Rooney gitu-gitu loh Jadi Gue pengen banget Kasih dia sesuatu lah Apresiasi lah Actually kayak gitu Buat di career mode ini Jadi gue bakal coba Buat datengin Gerrard Tapi pastinya sekarang Kita gak bisa Karena squad kita full Oh iya Sebelumnya gue harus Kasih liat kalian dulu Squad kita udah full sekarang Kita punya 52 pemain Bisa liat di kanan atas Bener-bener full Jadi kita udah gak bisa Ngelakuin transfer sama sekali Dan actually Gue udah masukin beberapa nama Untuk Dijual Bisa liat ada 3 nama Honda Arion Robben Dan juga satu lagi Calum Elder Ini pemain muda liveback Yang udah umur 22 tahun Dan overallnya masih 66 Jadi menurut gue Not good enough Jadi kayaknya kita jual aja Terus untuk Robben Kayak tadi gue dibilang di awal Kita sebenernya bisa Bisa dapetin profit Karena Robben gue gak ngerti Kenapa gue sebenernya gak bisa Maksimalin dia Di Leicester City ini Mungkin emang salah gue Yang Gue gak bisa Gue gak tau gitu loh Kayak dia tuh Sebenernya mainnya Enaknya dimana Gimana Jadi mungkin itu salah gue Tapi yang pasti Kayak dia baru nyatak Berapa goal Kayaknya baru 2 goal deh Semenjak dia berseragam Leicester City Dan bisa liat Kita belinya dengan Tanpa keluaran Dua sama sekali 0 Dan value dia bahkan Masih 20 juta pounds loh Jadi kita Kemungkinan besar Masih bisa dapet At least segitulah 20 kalau kita jual Dan satu lagi adalah Honda Yang juga Di Awal kemarin Gue juga datengin secara gratis Pasti dan gue udah bilang Kita mungkin bakal coba Buat mainin Honda Setengah musim Atau satu musim Dan setelah itu Kita coba buat jual Karena itu pasti bakal jadi profit Dan Ini Kayak Secara bisnis Kita bagus banget Kalau misalnya kita bisa jual Dua pemain ini Jadi kita bakal coba Buat jual Dan pasti ada beberapa pemain yang Gue coba masukin Untuk loan list Dan drink water Pasti gara-gara dia Minta dijual kan Jadi gue pengen coba Selamatin karir Di Lazer City Dengan cara gue pinjemin aja Jadi biasanya Kalau misalnya kita pinjemin Nanti kalau dia udah balik Harusnya dia udah Nggak Minta dijual lagi Jadi harusnya udah oke Sudah berapa nama muda pastinya Oke dan kita sekarang liat budget kita Untuk bursa transfer musim dingin ini Budgetnya sih Agak-agak dikit sih Bisa diliat ya 9 juta pounds Cuman 9 juta Buat Bursa transfer ini Tapi yang pasti kan Kita masih punya Robin dan Honda Yang kita bisa jual Jadi Itu actually bisa jadi Penambah budget kita Oke jadi Di episode ini Actually gue gak bakal Mulai apapun Jadi gue gak bakal advance Karena pasti bisa diliat Tanggal 1 tuh kita bakal main Lawan Aswan Villa Jadi tuh bakal udah di episode selanjutnya Jadi ini actually Kayak gue bener-bener cuman Bacain komen Dan gue ucapin terima kasih Buat kalian udah komen Pastinya dan gue Oh iya Shortlist sekarang Hampir lupa Itu yang terpenting Padahal di episode ini anjir Kita bakal liat shortlistnya Ini nama-nama yang gue masukin Yang bener-bener gue suka Dari komen kalian Ini semua suggestion dari kalian Bukan resmisi Kayak Gak ada yang dari gue sama sekali Pertama Serge Nabri pastinya Pemain muda yang Sekarang udah Officially dimiliki Sama Werner Dremond Jadi udah bukan Pemain pinjaman dari Arsenal lagi Dan kita udah bisa datangin dia Pastinya Terus selanjutnya Jaren Zalalan nih Opsi buat nanti mungkin Steven Gerard tadi gue udah ngomong Kita bakal coba Buat datangin dia Buat kasih beberapa Pertandingan mungkin Karena Kasian banget dia Retire Dan gue Actually kayak rumayan sedih sih Dengar dia retire Padahal gue berharap Dia mungkin masih main lagi Dimana gitu Tapi dia di interviewnya Dia udah ngomong kayak 3 bulan 4 bulan terakhir Dia ngerasa Dia itu udah Berkutat sama cedera Terus dia juga Kalau main dia ngerasa kayak Dia terlalu banyak Dilewatin orang Terus dia ngerasa Dia udah gak sebagus dulu lagi Dan dia bilang Dia gak mau ngerasain itu lagi Jadi dia Udah cukup Segitu karirnya 37 tahun Dan dia memutuskan Untuk pensiun Terus Gak 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 37 tahun 36 tahun Berarti kan ini kan Kederaan mode kita Udah lebih cepet setahun Terus ada Yannick Bola sih Pastinya Yang mungkin Bisa jadi opsi bagus juga Karena value dia juga gak gitu tinggi 7 juta pounds doang Terus Untuk Julian Brand Kayaknya Bakal susah Karena 23 juta pounds Kecuali kita bisa jual Robben sama Honda Terus ini dia ada UOB Yang kita masih belum tau Value-nya berapa Karena gue baru aja Masukin ke shortlist Ini dia Main muda yang tadi Anwar El Ghazi Right wing Dari Ajax 22 tahun Dan keliatannya Lumayan bisa dilihat Di kanan ada Attribute-attribute dia Yang lumayan oke Spring speed Strength Acceleration Terus tekniknya Ada dribbling Crossing Shot power Dan long shot Jadi dia adalah tipe mungkin Winger yang bakal Cut inside Masuk ke dalam Dan melakukan tendang-tenang Dari jarak jauh Karena long shot dia Bagus actually Selanjutnya ada Ini gue gak ngerti Baca gimana sih Faklav Cernih mungkin Dari Ajax Ini right wing juga Dan masih muda juga Physicalnya Agility bagus Acceleration bagus Spring speed bagus Balance bagus Typical winger Dan technicalnya Dari dribblingnya bagus Dan mid traffic Ini juga masih sisa Dari Musim lalu pastinya Yang kita belum berhasil Datangin Terus Elia Nah ini dia Ini satu-satu pemain Yang gue masukin Ternyata ada satu Yang gue masukin Ke shortlist Left wing Dari Vian North Dan bisa dilihat Physicalnya Acceleration Agility Stamina Spring speed Balance reaction Jadi bener-bener bagus banget Technicalnya Dribbling Curve Volley Ball control Short power Dan short pass Jadi bener-bener ini Bagus banget Dia banyak banget Punya atribut yang bagus Walaupun umurnya udah lumayan tua 30 tahun Tapi pas ntar kita liat Value-nya Kalau dia mungkin Murah Kita bakal coba buat datengin Dan ini lagi Maxwell Cornet Tadi Ada salah satu kalian Yang udah komen Dan gue masukin ke shortlist Bisa diliat Acceleration dan sprint speed Dia bagus banget Udah hijau Terus Untuk technicalnya Kayak ball control Dribblingnya bagus Curve-nya bagus Terus short pass Sama finishingnya juga bagus Jadi ini bisa jadi opsi Juga 21 tahun Dan terakhir adalah Kingsley Coman Pemain Dia udah balik ke Juventus Dari Bayern Berarti waktu itu Cuma pinjeman doang 21 tahun Dan overallnya tinggi banget 84 Tapi value dia Tertinggi sih Di antara semua pemain Yang kita coba datengin Ini dia Jadi kayaknya mungkin kita Harus Tunggu Ada pemain yang kita berhasil jual Baru kita bisa datengin komen Atau mungkin kita bisa masukin Deal tukar pemain Mungkin Jadi kita ntar liat aja Nanti Di episode selanjutnya Dan bisa liat lah Start sedia gila banget Sprint speed itu udah 99 Itu kayak gila sih Acceleration 97 Terus Agility-nya 90 Dan balance-nya 88 Tekniknya juga bagus banget Dribblingnya bisa diliat 89 Crossing 85 Ball control 83 Jadi dia adalah Winger yang bisa dibilang Perfect sih dan Mungkin bisa jadi jawaban Buat Leicester City Kita gak tau Oke Terus apa lagi yang harus gue Kasih tau ke kalian Oh iya Satu lagi Gue mau kasih tau Hasil drawing Liga champion Babak selanjutnya Karena kita pasti lolos kan Sebagai Bentar Gue mau kasih liat kalian Tablenya aja sekarang Kita lolos sebagai runner up Di Premier League Pasti kita masih di posisi ke 6 Turun Oke kita Sekarang liat ke Champions League Dan sementara ini Kita masih main di 4 kompetisi FA Cup Premier League EFL Cup Kita masih lanjut Dan Eh EFL Cup Kita Oh gak gak EFL Cup Kita udah gak lanjut Kita tersisi Jadi 3 kompetisi kita main Champions League yang masih main Mana dia Champions League Menunya FIFA sih Ngeleka parah Dan bisa diliat Ini dia Kita dapet Borussia Dortmund lagi Di babak Run of 16 Bener-bener gak sih Kita musim lalu Dapet mereka kan Di babak yang sama Dan kita dapet lagi mereka Aduh bener-bener sih Ini kayak FIFA sengaja banget sih Mau ngetes gue sih Apakah ada kemajuan Dari musim lalu Karena Ya dapetnya sama Tim yang sama Lawan yang sama Di babak yang sama Jadi tantangannya kayak sama Dan bahkan Objektif kita lebih berat Musim ini Karena Musim lalu Target kita tuh Cuman harus lolos Group Kita cuman harus Sampai ke babak 16 besar Dan Sekarang Kita harus Sampai ke semifinal Jadi kita Dan bisa diliat Di atas kita tuh Real Madrid sama Bayern Munich Jadi gue gak tau Ntar buat quarter final itu Apakah bakal didraw lagi Apakah bakal diundi lagi Atau kita bener-bener Bakal ngelawan Yang ada di bracket Di atas kita Jadi kalau kita Ikutin bracket Itu artinya kita bakal Lawan pemenang Antara Real Madrid Atau Bayern Munich Dan ini gila banget sih Kayaknya ini Bakal berat banget Dan bahkan Kalau misalnya Kita ngomong Seandainya aja ya Seandainya kita menang Di Dortmund Masuk quarter final Dan kita menang Di quarter final Melaju ke semifinal Bisa diliat di bawah kita Bracketnya Ada Barca Napoli Zenit Dan Juventus Barca pasti menang Ya 90% Juventus menang Ketemu di quarter final Dan berarti kita bakal Lawan di semifinal Antara Barca Dan Juventus Dan Gue gak ngerti sih Kayak Kalian lihat sebelah kanan lah Leverkusen Sporting United Itu apa ya Benfica Kalau gak salah Schalke Sevilla Roma Dan Fenerbahce Bukan disitu Jadi Kanan sama kiri Timpang banget gak sih Kayak gila banget Yang kiri tuh Klub-klub jago semua Klub-klub top semua Dan yang kanan Bener-bener ya Paling kan cuman United lah Yang bisa dibilang Paling jago disitu Dan United pun kita udah sering ketemu di 3 gitu Jadi gak Jadi gak masalah Jadi kayak finalnya nanti Kemungkinan kita bakal mungkin dapet United Atau Sevilla mungkin Atau Roma Yang lumayan bagus Tapi kita bakal lebih beratnya Main di quarter final Run of season Dan juga semifinal Jadi Ini menurut gue drawnya lumayan Buruk sih buat Lester City Jadi Bener-bener ini Musim Dingin ini Transfer window ini Kita bener-bener harus Melakukan sesuatu yang bagus Ini bener-bener klusial banget Karena Kita menghadapi lawan-lawannya super berat Jadi kita harus datangin Main kelas dunia sih ini Tapi tantangannya adalah Dengan Budget Cuman 9 juta pounds Jadi Gue gak ngerti sih Ntar kita ke depannya gimana Tapi gue berharap bisa yang terbaik Jadi kalau kalian punya ide Gue harus ngapain Atau gimana caranya Gue bisa melaju sampai semifinal Di Run of season Champions League ini Kalian komen di bawah Karena gue sejujurnya Agak-gak pesimis Karena kalian bisa tau Dari hasil musim lalu Kita Kalah dari Dortmund Di babak yang sama Dan kita harus ketemu mereka lagi Tapi ya Kita gak tau Semoga aja Gue berharap banget Kita bisa Kita menatap paling dekat dulu Kita bisa lolos Ke quarter final dulu Menang lawan Dortmund dulu Dan selanjutnya Ntar kita pikirin selanjutnya Tapi pastinya yang terdekat Lebih dekat lagi adalah Di Bersetranser Musim dingin ini Yang paling penting Jadi itu dia Dan Sebenernya Lanap kita sih Menurut gue sih udah oke banget sih Gue gak ngerti kenapa Mungkin paling Sisi yang paling menurut gue Kayak gue gak nyaman Mainnya Del Robben Itu bener banget Sisanya gue oke banget Lini tengah gue udah lumayan suka sih Kaputska, Drinkwater, dan Kante Dan mungkin Drinkwater bakal Gue harus ganti sama Odegaard Jadi mungkin gue harus Masukin Odegaard starter Sama Kaputska di Central attacking mid Dan Kante di belakang sendiri pastinya Dan untuk 4 back kita Gue sih Masih percaya sama mereka Desilio, Morgan Laport, dan juga Minx Dan untuk menjaga Pastinya Michael Gue juga masih percayain Galang kita ke dia Baru di Mahrez sih Gak tergantikan di squad kita Jadi Itu dia Kita bakal menghadapi Istilahnya kayak Awal tahun 2018 Yang super duper berat banget sih Jadi gue buka kalender aja sekarang Bisa dilihat Di tahun baru Ini dia Bulan Januari Kita gak gitu banyak laga Actually Jadi kita bisa fokus Di transfer window Pastinya Tapi kita harus Lawan Aston Villa dulu Di episode selanjutnya Away Selanjutnya kita dapet Wolves Di FA Cup Jadi ini Pertama kalinya Kita main di FA Cup Untuk musim ini Musim 2017-18 Terus naik ada Palace Dan Derby Dan kita baru Bakal lawan Dortmund Nanti di tanggal 14 Februari Valentine gila Harus main lawan Dortmund Dan ini kita masih gak tau sih Away atau Home duluan Dan selanjutnya Lawan Dortmund Adalah 6 Maret Jadi jaraknya lumayan Oke sih Hampir sebulan Dan kita bisa bener-bener fokus Dan actually Kayak bisa dilihat Jadwal Premier League-nya Yang lain Yang Ngapit Pertandingan Dortmundnya Adalah Swansea Dan juga Watford Jadi bisa dibilang Gak gitu berat Tapi semoga aja Gak ada yang reschedule Karena kalau Di reschedule Atau dimajuin Dan bikin jadwal Jadi kacau Itu Aduh Bener-bener sih Karena bisa aja Itu terjadi Dan Bahkan tanggal 24 Kita cuma Laun di Castle Dan untuk yang Satu lagi Kayak kosong banget Bahkan Mungkin ini bakal Keisi pertanyaan-tanyaan FA Cup sih Jadi kita gak tau Nanti Cuma laun Born Mode doang Nanti sebelum laun Dortmund Di lag kedua Jadi actually Jadwal kita Lumayan oke Walaupun drawing kita Bener-bener berat banget sih Jadi Kayaknya gue bakal Udahin episode 40 itu disini Thank you banget Buat kalian yang udah Komen di episode Ke 39 kemarin Pastinya itu Bener-bener luar biasa banget Komen kalian Cepet banget Respon dari kalian Dan Gue mau ingetin lagi Untuk kalian yang Belum vote Untuk Seri Karin Mode Kita selanjutnya Pastinya gue udah bikin vote Dan gue udah bikin video update Kalau kalian belum nonton Gue bakal Kasih link di description box Di bawah untuk video itu Kalian pastinya harus vote Untuk liganya dulu Karena gue bakal Tahap demi tahap Gue mulai dengan liganya Baru nanti kita menawakan vote lagi Untuk timnya Dari liga yang udah menang Di vote pertama itu Dan actually gue ngeliat feedback Dan kalian ada beberapa Yang gak punya twitter Jadi mungkin nanti Untuk yang Voting kedua Tahap kedua Yang untuk timnya Gue bakal melakukan vote itu Di website khusus Jadi gak di twitter lagi Jadi semua kalian Bisa Berpartisipasi Dalam voting itu Jadi untuk sementara Itu aja Buat episode ini Thank you banget udah nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye Sub indo by broth3rmax